bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad sampai pada surat al-baqarah ayat kelima puluh wa idfarakna bikumul bahro faanjainakum wa aghraqna ala firawna wa antum tandurun arti secara globalnya wa idfarakna bikumul bahro ingatlah kamu sekalian ketika kami penuhi dari lautan tadi itu sehingga nampak atas kamu sekalian faanjainakum maka kami menyelamatkan kamu sekalian wa aghraqna ala firawna dan kami menenggelamkan keluarga firawna firawna artinya keluarga firawna ini maksudnya bukan keluarga anak cucu gitu maksudnya keluarga ini yaitu kelompoknya firawna kelompoknya firawna 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 wa firawna wa firawna wa ketika itu kamu sekalian melihat bagaimana kami tenggelamkan ini merupakan tanda-tanda yang nampak yang jelas dari tanda-tanda kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah apa masalah penyelamatan dari orang-orang yang dicintai oleh Allah dan penghancuran bagi musuh-musuhnya Allah gilalah ngerti ini coba lihat saya jalan wa idfarogna yaitu ketika kami ini falakana air menyangatkan di dalam memisah kan itu dipisah oleh Allah subhanahu wa ta'ala lautan itu nanti lihat coba sekarang lautan subhanallah itu lautan itu dipisah oleh Allah menjadi dua belas menjadi dua belas jadi dibuat oleh Allah seperti tembok temboknya itu terbuat dari apa dari air laut kenapa kok dua belas karena dua belas itu merupakan jumlah suku dari suku-suku pada zaman itu jadi ibaratnya bagiannya orang jawa bagiannya orang meduro bagiannya orang bukis bagiannya orang ikis jadi tidak campur jadi tidak tukaran itu bikum bikum karena kamu sekalian ayah sebab kamu sekalian al-bahro lautan hatta dakhal tumuhu sehingga kamu sekalian masuk ke itu lautan tadi itu hari bin karena kamu sekalian itu lari min adu wikum dari musuh kamu sekalian ketika dikejar fir'on fa'anjainakum maka kami menyelamatkan kamu sekalian dari apa minal gharqi dari tenggelam minal gharqi dari tenggelam itu wa aghraqna ala fir'on dan kami menenggelamkan dari fir'on ay kaum ma'ahu kaumnya yang ketika itu bersama dengan fir'on wa'antum tandurun ketika itu kamu sekalian melihat melihat bagaimana ila'intibakil bahri alayhim ketika Allah menjadikan itu air kembali lagi sehingga mereka tenggelam ketika tenggelam itu kelihatan itulah fir'on sama keluarganya tenggelam fir'on sama pengikutnya tenggelam ini semuanya merupakan bentuk untuk supaya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menyelamatkannya tidak tahu dimana aku zoom diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dari kehancuran tadi itu dari serangannya fir'on jadi itfalaknahu falaknahu itu kami buat lautan itu sehingga kamu bisa menapak disana itu maksudnya dipisah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi lautan dipisah-pisah oleh Allah sehingga lautan tadi itu bisa untuk dibuat jalan itu coba lihat kebambang misalnya itu lihat lautan tadi itu dipisah oleh Allah seperti itu supaya kata yunawawi li ajri ayataya sarolakum sulukahu supaya kamu ini mudah untuk berjalan supaya kamu sekalian mudah untuk berjalan maka kami menyelamatkan kamu sekalian sampai menuju kemana ke sahil jadi dari selat sebelah sini masuk ke selat berikutnya tidak tahu bambang itu pucu ekor noikundi wallah waklam ah australi bukan ah ah nusabarong daerah nusabarong dan jawa barat bukan ah jawa timur ada laut ada apa ini daratnya kan disana bayangkan inti inti dari situ dibuka dibela gini oleh Allah sehingga berjalan dari sana menuju ke nusabarong itu zamannya nabi musay kejadian seperti itu ya dan mereka itu setelah ditenggelamkan Fir'on itu ketahuan terdampar terdamparnya Fir'on itu setelah tiga hari terdamparnya Fir'on itu setelah tiga hari sampai terdampar nah nah ini diriwayatkan bahwasannya nabi Allah Musa itu memerintahkan bani Israel itu untuk berjalan ketika itu di lautan itu menjadi dua belas bagian di lautan itu menjadi dua belas bagian ya kemudian yang ikut dengan nabi Allah Musa itu setiap bagian itu dipenuhi oleh lima puluh ribu oleh lima puluh ribu pengikut nah ketika nabi Allah Musa keluar bersama dengan pengikutnya tadi itu Fir'on dengar bahwasannya nabi Allah Musa ini lari sekarang dengan para pengikutnya maka ketika itu khur'an saya bani Israel sampai dengar kepada Fir'on maka Fir'on mengatakan bahwasannya jangan engkau ikuti dulu sampai menunggu ayam jantan berkokok artinya nunggu pagi hari gitu Sehingga ketika itu Fir'on sudah ngumpulkan Dengan 1.200.000 Jadi Fir'on ngumpulkan 1.200.000 pasukan Yang mana Setiap orang tadi itu Memiliki Menggunakan kuda semuanya Ngikuti Nabi Allah Musa Dan kaumnya Di siang hari Dikejar Ketika dikejar Sampai di pinggir lautan Di pantainya itu Di pinggir lautan Maka ketika itu Nabi Allah Musa dengan wahyu dari Allah Memukulkan tongkatnya Di atas batu Dipungkulkan Maka ketika itu Terbelah itu lautan Menjadi 12 Tumpukan air Jadi dikatakan disini Jadi airnya itu menjadi menggunung Tinggi Dibuat oleh Allah menggunung Tapi dibagi 12 Satu Satu Dua Tiga Faham ini Setiap satunya ada jalannya disitu Itu Maka ketika itu kan Otomatis kan Daratannya Daratan lautan itu kan Berair Lompur kan Iya kan Sehingga Sulit untuk berjalan Terkena apa ini Lompur Otomatis kan mau lompur Di jalan kan sulit Tambah mendalam gitu kan Maka ketika itu Fajafal bahru Seketika itu Lautan menjadi kering Kering langsung Subhanallah ya Hatta sorot tarikon Ya abisan Sehingga menjadi Itu lautan Bawahnya itu Daratnya itu Menjadi jalan yang kering Nah sudah Maka Setiap kelompok itu Ngambil di bagiannya masing-masing Ini bagian ini Ini bagian ini Bagian ini Jalan semuanya Di 12 tempat tadi itu Maka ketika itu Mereka masuk kan Setelah masuk Di tengah lautan Mereka itu Ngatakan gini Kepada Nabi Allah Musa Inna ba'dona La ya rasuh ibbahu Kita ini Tidak kelihatan Teman kita ini Dimana Tidak ketok Tidak kelihatan Teman kita ini Sudah masuk apa Tidak bingung Tidak tahu Maka ketika itu Kan otomatis kan Dibagi 12 kan Iya kan Misalnya Ana bareng sama Fulan waktu itu Otomatis misalnya Ana masuk ke Jalan yang pertama Dia masuk jalan yang kedua Kan tidak kelihatan Karena apa Karena Air Tertutup air kan Tidak kelihatan Ini tidak kelihatan Nabi Allah Musa Ya apa ini Bani Israel Nanti Bani Israel ini Nanti Akhirnya akan nentang Sama Nabi Allah Musa Jadi Menja Dituruti Sama Nabi Allah Musa Maka ketika itu Nabi Allah Musa Memokulkan Dari Tongkatnya itu Ke lautan Tadi ke batu kan Ini kan sudah masuk Di tengah lautan kan Dipokulkan gini Di tengah lautan Itu sih Tongkat tadi itu Maka menjadi Setiap 12 Tadi itu Ada Lobangnya Kayak cendela Sehingga Kelihatan Ketok Anak Berapa waktu yang lalu Itu Nang Nang Bambang Pas sepi Ketok di lautan Ya Allah Ini dibagi loh Zaman ini Nabi Allah Musa Dibagi loh Padahal lautannya Yang ada zaman Nabi Allah Musa Lui Lui ekstrim Dibagi Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan Kelihatan Setelah dipukul Itu Ada Lobang 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 Sehingga Setiap Tempat Jalan yang satu Kejalan yang kedua Jalan yang tiga Kelihatan Maka ketika itu Ini Ketika itu Firaun sudah nyampe Di Pinggir lautan Kan kelihatan kan Nabi Allah Musa Sudah masuk Firaun Kelihatan di pinggir lautan Ketika itu Kan Firaun bertujuan Untuk ngejar kan Ya Maka Di tengah lautan Ketika itu Firaun Kelihatan iblis 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 berada di pinggir lautan Tadi itu Melarang Firaun Jangan masuk Ndeh Jangan Jangan Fanahahu Ali Duhuli Ini iblis Jangan Ini iblis Berapa Iblis tahu Iyofir Iyain Nabi Allah Musa Dengan pasukannya Selamat Lain Tee on Masuk Buyarin Dih Gitu Bahasanya gitu Ojo 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 Ya kan Maka Ketika itu Datang Malaika Jibril Membawa ketika itu Malaika Jibril itu datang dengan Membawa satu apa ini Batu Batu ketika itu Di atas batu itu Ada kuda Kudanya itu Kuda jantan Faham gak Dipancing Berarti Jalan Firaun apa Petina Fatabi Aha Faruh Firaun Gitu lah Ini Firaun Gak mau Sudah Sudah Dapat Khabar Dari iblis Malaika Jibril Diperintahkan oleh Allah Di atas batu Lampengan batu Itu Dibawakan kuda Kuda Lanang Jantan Kuda Firaun Waduh Melok Pak Masuk Firaun kan Diberhati kan Kalau bahasanya kita kan Ditarik Diberhati kan Coba Coba Dipikir Pak Secara akal Kenapa Ketika itu Firaun Tidak loncat Saja Itu Kehendak Allah Menginginkan Supaya Firaun Itu Hancur Makanya Orang Itu Terima Kadang 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 Kepet Tidak Semikir Apapun Buntu Sudah Ketika Itu Fir'un Masuk Ketengah Lautan Yang Sudah Kering Tadi Itu Maka Ketika Itu Malaikat Mikail Berteriak Memberitahu Bawasannya Ini Ini kan Kan jaraknya Kayak jauh Pak Coba dipikir Secara-secara Gampang Kayak Emang tadi itu Bambang Tembusan Ini Nusa Barong Kiro-kiro Bambang Nusa Barong Itu kurang kilo Tidak ketemu Kiloy Kan Taruh lah 100 kilo Misali Otomatis Misalnya Sudah Sampai 50 kilo Kira-kira Itu kelihatan Belakang Tidak kan Tidak kelihatan kan Walau Tidak Telepon Malikat Mikail Ngomong Malikat Mikail Turun Turun Mengatakan Kepada Semuanya Pengikut-pengikut Nabi Allah Musa Untuk Apa Ayo Cepetan Ilhaku Akhiratum Bi'awwalikum Ayo Cepetan Yang Di Belakang Cepetan Ikuti Di Belakang Yang Tidak Firaun Sudah Nah Otomatis Kalau ditenggelamkan Si Onok Nabi Allah Musa Dan mengikutnya Kalau ditenggelamkan Ketika itu Ya Tenggelamkan Apa Makanya Cepetamu Nggak Disik Disisi Yang Satunya Baru Ditinggelamkan Maka Ketika 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 Masuk Semuanya Tidak Tersisa Satupun Firaun Ketika itu Tidak Tersisa Satupun Masuk Semuanya Ya kan Ngejar Gitu kan Maka Ketika itu Lautan Itu langsung Ilta Toma Ilta Toma Itu Lato Itu Ngampleng Bahasa Bani kita Orang itu Diteplek Nogar Taruh Air Itu Tau Air Itu Bawa Gini Air Lek Kalo Gereka Beluk Ajib Kan Cuma Cuma Ini Kampri Misalnya Biasa Belajar Ngejubian Iya kan Pas Ngeplek Yo Yo Tapi Yang Isi Ini Ini Lautan Ngeplek Ngeplek Ngeleka Jadi Ketika Mereka Sudah Berada Tidak Tersisa Satupun Dari Fir'on Ini Satu Juta Dua Ratus Pasukan Itu Semuanya Masuk Ketengah Lautan Langsung Dikeplek Air Bawiyar Pak Seluruhnya Mereka Tenggelam Antara Dua Pucuk Laut Tadi Itu Jadi Lautan Lautan Kolzum Namanya Itu Di Pucuk Lautan Di Persi Ada yang Menyatakan Diselamatkannya Nabi Allah Musa Dan Tenggelamnya Itu Fir'on Itu Pada Tanggal 10 Asyuro 10 Muharram 10 Muharram Ya Nah Ketika itu Setelah Selamat Nabi Allah Musa Berpuasa Dengan Umatnya Sebagai Apa Syukran Lillah Ta'ala Sebagai syukur Kepada Allah Ta'ala Ya Syukur Sama Allah Karena Diselamatkan Itu Ngerti Ini Pak Kemudian Wa'idwa'adna Musa Arba'ina Lailatan Coba Lihat Tafsirnya Disini Wa'idwa'adna Musa Arba'ina Lailatan Aywa'ada Musa Nabi Allah Musa Berjanji Untuk Mendatangkan Kitab Taurat Setelah 40 hari Itu Terjadi Setelah Selamatnya Mereka Dari Kejaran Fir'on Dan Tenggelamnya Itu Fir'on Semuanya Ya Ya kan Jadi Kan mereka Diselamatkan Kan Setelah Diselamatkan Itu Nabi Allah Musa Diminta Oleh Allah Untuk Berada Di Tursaina Untuk Mendapatkan Taurat Maka Ketika itu Nabi Allah Musa Mengatakan Kepada Umatnya Kamu Tunggu Disini Nanti 40 hari Setelahnya Anak Akan Turun Dan Akan Bawa Kitab Taurat Paham Tak Harusnya Pak Harusnya Kalau Orang Itu Betul-betul Terima Kasih Sama Nabi Allah Musa Dijaga Tapi Ketika Ditinggal Oleh Nabi Allah Musa Untuk Mendapatkan Kitab Taurat Apa Yang Mereka Laksanakan Thumat Takhat Tumul Ijla Kemudian Mereka Itu Menjadikan Menyembah Kepada Anak Sapi Yaitu Setelahnya Setelahnya Perginya Nabi Allah Musa Dari Mereka Untuk Mendatangi Tempat Yang Ditentukan Oleh Tuhannya Mereka selamat nondak, terima kasih tambah dikhianati nyembah sapi iya wa'id wa'atna di alfin, ketika nabi Allah musa berjanji kepada kita dengan seribu orang atau kurang dari itu, musa biarba'in arba'ina laylatan 40 hari yang akan memberikan yaitu setelah 40 hari itu kitab Taurat ditakmalu biha, supaya kamu mengamalkan dengan kitab Taurat tadi itu sumat takhattumul ijla alladhi soghu lakum assamiri ilahan ini ijla ini, ijla ini apa? anak sapi anak sapi ini yang mempromosikan untuk supaya disembah jenenge musa samiri samiri musa podo musai cuma situ musa kalimullah iki musa samiri yang tidak boleh ditanwin yang tidak boleh ditanwin jadi musa itu bahasa Ibroni bahasa Ibroni mu 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 itu artinya mak air wasyajaru yukol ahushai sya ada yang mengatakan bahwasannya musa musa bisin dulunya itu kalimatnya itu kalimatnya bisin bukan bisin musa musa sya itu maknanya syajaro mu bahasa Ibroni itu artinya air air pepohonan kemudian berubah dalam bahasa Arab diganti sin karena fir'on akhodahu membainil ma wasyajari karena ketika itu kenapa kalau dikatakan seperti itu mu air sya itu adalah pohon karena ketika ngambilnya itu fir'on diantara air dan pohon kan gitu nabi Allah musa itu dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil yang ngambil siapa fir'on subhanallah ya jadi fir'on ini pernah memelihara nabi Allah musa gitu lah cuma memang ketentuan dari Allah fir'on ini ahli syakowah nabi Allah musa orang yang baik meskipun tinggal di tempat musuhnya Allah tapi sudah ketentuan ya sudah makanya dikatakan gini jangan engkau bangga ketika engkau kumpul dengan orang yang soleh karena tanpa menyempelikan nabi Allah Adam nabi Allah Adam tinggal di sorga tapi tergoda meskipun itu ketentuan dari Allah secara dohirnya secara dohirnya kan tergoda sama setan gitu lah dan kamu jangan kecil hati meskipun kamu ini jauh dari orang soleh semenjak hatimu bergantung dengan mereka itu lihat musa nabi Allah musa tinggalnya sama fir'on tapi justru nabi Allah musa menjadi kalimullah gitu lah faham ini jadi itu nabi Allah musa diletakkan ibunya dalam kotak kemudian diletakkan di air tadi itu nah paham ya makna musa itu juga bisa berarti apa bahasa Arab itu ada musa musa itu artinya apa silet cuma bukan musa ini yang dimaksud paham bukan berarti nabi Allah musa itu artinya silet meskipun silet itu musa bahasa Arabi sehingga belajar kan perlu musa silet tapi bukan ini maksudnya ya kalau nabi Allah musa musa bukan musa yang artinya silet tapi musa yang aslinya itu musa mu artinya air syasajaroh air pohon kenapa karena nabi Allah musa diambil oleh fir'on ketika itu di sungai Nil di pepohonan paham ini umurnya nabi Allah musa itu 120 tahun ya umurnya nabi Allah musa berapa 120 tahun itu nah nabi Allah musa ini janjikan untuk 40 hari ya kenapa 40 hari kok tidak petong dinong 7 hari 15 hari atau 21 hari atau misalnya 30 hari 40 hari kenapa 40 hari 40 hari ini merupakan puncak dari waktu seperti surat al-aruf surat al-aruf ingatakan gini wa wa atna musa thalati na laylatan wa atma mna habi ashrim fatam mami kaw tu robbi arba ina laylatan nabi Allah musa itu janji untuk ketemu dengan umatnya lagi menyendiri 30 hari setelah itu Allah nambai 10 hari jadi 40 hari 40 hari arba ina apa laylah apa laylah malam kondak arba ina yauman kenapa karena malam hari itu mahalus sofa malam hari itu mahalus sofa waktu ketika bersih nyati wal onus kesenangan dan wal atoya rebani pemberian dari sisi Allah makanya habib abdul bari al idrus beliau mengatakan kenapa tidak diangkat wali menjadi wali kecuali ketika malam hari karena apa malam hari itu tempat suci hati unus kesenangan sama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apa wal atoya robbali pemberian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala makanya nabi Allah musa janji 40 hari 40 malam 40 malam mengerti untuk mendatangkan kitab tawrod nah turun kan nabi Allah musa kan 40 hari kan bahwa kitab tawrod tawrodnya itu terbuat dari apa lau lau itu apa papan-papan gitu tidak tanggung-tanggung pak papannya itu terbuat dari zabarjud dari batu zabarjud batu pak diakik akik larang dendibit buh gitu kaki waduh ketemu aku enak tertulis itu apa hukum-hukum hukum-hukum tentang masalah kewajiban hukum-hukum pengharusan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin nah juga diberikan lembaran-lembaran yang lain lembaran-lembaran yang lain disitu beri siapa mawaid nasihat-nasihat asrar tentang rahasia-rahasia tentang pengetahuan ini sesuai firman Allah surat ala'aruf wakatabna lahu fil alwah minkulli syai'in ini ini maknanya wakatabna dan kami Allah menuliskan lahu untuknya Nabi Allah Musa fil alwah dalam lembaran-lembaran dalam papan-papan tadi itu minkulli syai'in dari segala sesuatu ilmu isinya ilmu maw'idho nasihat wa tafsiran dikulis syai'in bayangkan ini tafsiran dikulis syai'in segala sesuatu dijelaskan oleh Allah di papan yang lain bukan papan tawrod itu paham ini sudah ketika kembali tadi itu kelihatan umatnya itu nyembah apa anak sabi maka ketika itu lembaran-lembaran tadi itu sangking manggelnya Nabi Allah Musa dilemparkan gitu loh dilemparkan pecah yang tersisa hanya tawrod itu coba tidak pecah itu pak ilmunya tafsir segala sesuatu Allah menjelaskan wa tafsiran dikulis syai'in wa tafsiran dikulis syai'in penafsilan segala sesuatu cuma kelihatan umatnya nyembah anak sapi buanting tangkel gitu loh faham gak tangkel karena Allah ini hancur pecah tinggal tawrod itu coba tidak pecah segala sesuatu ada di sana faham ini ya sekarang ini ada di Al-Gur'an cuma yang bisa menggali itu gak semua orang ya saya nalik mengatakan kalau anak apa ini tali pelana ontaku ini hilang aku bisa mencari di Al-Gur'an bisa ketemu di ya apa cara ini ya boleh eh ula jenengkan sih gak kita aftir telu ini kok kadang-kadang sih bingung kayak telu ini kok ini tingkat-tingkat keilmuannya orang nanti lain-lain gitu loh pemahamannya asalkan gak pertentangan nah tentang masalah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah dijelaskan dalam kitab Al-Ma'idah ayat 44 inna anzalna at-taurata sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat fiha di dalam kitab Taurat itu tertulis apa hudan wa nur petunjuk dan cahaya faham ini nyembah pak nyembah atas promosinya Samiri samiri ini namanya itu aslinya Musa nah samiri ini anak zina ibunya itu berzina di gunung faham gak meninggalkan anaknya ditinggalkan anaknya tadi itu dimana di gunung karena takut dari kaumnya tau gak sampean yang memelihara Samiri ini siapa malaika Jibril farob gitu loh gitu loh faham yang melihara Fir'on tapi menjadi Rasul utusannya Allah ini pak ya apa ini ini kalau sudah sabakot alihi syakowah kalau sudah ditentukan oleh Allah dia itu orang celaka tak iso pak tak ngentai ini guru si ngapi lek malaika Jibril sekali pun si ngajari tetap karena apa sudah syakowah ya hati nih ya hati main-main ini yang langsung malaika Jibril itu kalau kalau memelihara ngasih minumnya itu kan susu pak langsung dari jari-jarinya keluar susu sehingga dia tahu oh iya malaika Jibril nih malaika kecil sudah tahu sama malaika Jibril nah ini Musa Samiri ini tahu setiap tapakan dari kudanya Nabi Allah dari kudanya malaika Jibril ini bekas ya bekas tapakan kudanya itu karena malaika Jibril kan turun dari langit otomatis menggunakan seperti manusia menggunakan kuda kudanya itu napak di bumi nah bekas tapakan kudanya ini kalau diambil kepada sesuatu yang mati bisa hidup biarkan ah oh gitu ya bekas tapakannya diambil isorep pak mayet isorep bina benda padat bisa jadi hidup bekas apa tapakan dari kaki kudanya bukan mereka Jibril ya kaki kudanya malaika Jibril ya ya kemudian bukan cuma itu pak bisa nampak permata maka ketika itu langsung membentuk ketika itu permata 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 itu dibentuk seperti anak sapi kemudian itu bekas sudah bentuk ya bentuk bentuk apa ini patung patungnya itu bukan dari semen tapi dari permata permata kemudian diambil tanah bekas tapakan dari kuda malaika Jibril diletakkan di hidungnya pak diletakkan di mulutnya dari si anak sapi patung anak sapi tadi itu maka ketika itu fasoro lahu khuar mengeluarkan suara koyok sapi bani israel di bawah bani israel ini balik maneng iya diwarai anak sapi ini duduk anak sapi biasa ini Tuhan ini ini bukti ini ngomong ini ngomong pak ada patung bisa ngomong ngomong yang ngetuk suara sapi bisa mbah ya nah ketika itu samiri ini memang terkenal orang munafik dari bani israel iya semuanya pak bani israel semuanya ikut nyembah patung anak sapi tadi itu kecuali 12 ribu orang tok sisanya nyembah sisanya nyembah ini ini ada 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 syair ada syair semoga termacu orang baik amin karena seseorang itu kalau sudah tidak diciptakan oleh Allah termasuk orang yang beruntung dari zaman dahulunya memang sudah ketentuan Allah dia bukan orang beruntung dia akan rugi dia akan menjadi orang yang celaka siapapun yang memelihara Maka Musa yang memeliharanya Malaika Jibril maksudnya Musa Samiri yang memeliharanya Malaika Jibril kafir Musa Samiri Maka Musa yang memeliharanya tadi itu memeliharanya adalah Fir'un dari Nabi karena apa? karena sudah zaman azalinya dia orang celaka dia apa-apa mau belajar dimanapun tetap ngono gurunya bagaimanapun tetap sudah nyembah kamu antum dolimun kamu ini semuanya orang dolim ketika menjadikan ibadah pada selain tempatnya patung disembah ini ini biasa ceritanya pak biasa ceritanya berapa waktunya berapa waktunya berapa waktunya seprapat jam jam itu seprapat ketika Nabi Allah Musa berjanji kepada Bani Israel ketika itu berada di Mesir ya kan kalau memang Allah menghancurkan musuh-musuh mereka maka Nabi Allah Musa akan memberikan satu hadiah nadhar ini ya nadhar bahwa akan memberikan kepada mereka Bani Israel satu kitab dari sisi Allah yang dalam kitab tadi itu berisi penjelasan apa-apa yang wajib dilaksanakan apa-apa yang wajib ditinggalkan kan gitu kan maksudnya apa akan ditinggalkan apa taurat tadi itu maka ketika Allah menghancurkan Fir'an Nabi Allah Musa meminta kepada Allah kitab tadi itu ya Allah berikan kitab tadi itu ya Allah ya maka ketika itu nah ini pak ya kalau dipikir-pikir gini kalau dipikir-pikir kenapa kok Nabi Allah Musa bersumpah berjanji akan berjanji memberikan kitab dari sisi Allah ya kan ini makna ilham kita lho pak ini sebetulnya kan kehendaknya Allah pak cuma dibuat oleh Allah ini loh caranya kalau itu ingin berhasil sesuatu nadaro urusan nanti nadar apa yang terucap yang terucap dalam lesan kita itu Allah yang memberikan ilham ini pikir sekarang Nabi Allah Musa kita janji lho akan memberikan kitab dari sisi Allah kalau Allah menghancurkan mereka loh kayak bahasanya kita orang kok berani Nabi Allah Musa sumpah seperti itu karena apa ini ilham kalau Nabi Allah Musa bisa berarti ini juga firman Allah gitu loh kalau dari sisinya walinya Allah ya iku ilham sudah maka ketika itu meminta Nabi Allah Musa setelah dihancurkannya firman meminta kepada Allah maka ketika Allah untuk Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk datang ke Tursaina ke Tursaina puasa puasa dulu itu terjadi pada bulan Dulqadah kemudian juga puasa pada 10 Dulhijjah artinya 1 sampai 9 Dulhijjah berarti ini kejadiannya berapa setahun ya mana karena tadi mengatakan tenggelamnya firman selamatnya Nabi Allah Musa tanggal berapa oh enggak 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 setahun ya enggak 10 muharram kok enggak enggak sampai setahun enggak sampai iya hampir hampir karena tenggelamnya selamatnya apa 10 muharram kemudian akan diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa selama bulan Dulqadah dan 10 Dulhijjah artinya 1 sampai 10 1 sampai 9 berarti kan berlalu ini kan hampir hampir setahun berangkat Nabi Allah Musa ke Tursaina setelah puasa tadi itu jadi kita orang tirakat disik pak bersik noati poso disik baru tirakat kalau Allah subhanahu wa ta'ala berangkat ketika itu yang gantikan saudaranya Nabi Allah Harun Nabi Allah Harun Nabi Allah Musa tinggal di Tursaina tadi itu selama 40 hari Allah menurunkan ketika itu Taurat seperti tadi itu ceritanya lembaran-lembaran dari Zabarjud ketika ketika Nabi Allah Musa berangkat ke Tursaina tadi itu Bani Israel tinggal di daerahnya tadi itu dengan menggunakan pakaian perhiasan seolah-olah mereka tadi itu akan memakai pakaian yang seperti kemantin jadi mereka itu ketika ditinggal Nabi Allah Musa ini Bani Israel menggunakan pakaian-pakaian yang gemerlap dengan perhiasan perhiasan-perhiasan macam misalnya yang laki-laki menggunakan emas misalnya Nabi Allah Harun mengatakan ini pakaian ini perhiasan tidak halal untuk kamu sekalian maka kompolkan semuanya bakar musnahkan mereka mengumpulkan api kemudian mereka bakar nah Musa Samiri Musa Samiri ini di dalam perjalanannya bersama Nabi Allah Musa alaih salam di lautan tadi itu jadi Musa Samiri ini ikut juga kelompoknya siapa Nabi Allah Musa cuma munafik gitu loh tadi kan dikatakan bahwasannya malaikat jibril kan datang nanti kan bawa kuda apa di atas di atas apa ini batu itu kan kudanya kuda apa jantan kan kudanya jalan tau pak ketika kuda jalan ini Samiri kelihatan pak Samiri kelihatan bahwasannya hentakan dari kendaraan kudanya malaikat jibril tadi itu ketika masuk ke lautan tadi itu diambil oleh dia kemudian disimpan oleh dia digunakan tadi itu ketika itu Musa Samiri memiliki emas dan perak emas dan perak itu dibentuk dengan bentuk seperti apa anak sapi tadi itu kemudian bentuknya dia tadi itu dari emas dan perak yang dimiliki oleh Samiri tadi itu dibentuk anak sapi tadi itu selama 3 hari dan juga dikatakan disini apa Muros Soan Biljawahir itu bukan cuma dari emas dan perak tapi diberikan perhiasan-perhiasan permata-permata sama bawa apa tanah dari bekas dia kan tau kan karena dia dia diperihara oleh Jibril tau dia diambil maka menjadi ketika itu paling bagusnya patung zaman itu zaman itu diberikan di tanah tadi itu tanah tadi kalau di di mana di hasia sawi di katanya di mulutnya sama di hidungnya disini dijelaskan pokoknya diberikan disitu dimana jadi secara khususnya diberikan di mulut dan hidungnya sudah pak mengeluarkan suara sapi maka ketika itu ini anak sapi tadi itu bisa berjalan maka mereka maka si Musa Samiri mengatakan kepada mereka kaum Bani Israel ketika itu hadailahukum wailahu Musa ini pengkhianatan pak kaum Bani Israel iki Tuhan mukabe bahkan Tuhan Nabi Allah Musa buyar pak laung ketok patung bagus seperti itu dari emas dan perak dikasihi jawahir apa ini permata-permata iso ngomong nguk nguk gitu iya kan bisa berjalan dia kan gitu maka ditinggalkan ketika itu ini Tuhan mu Tuhan mu kabe kalau Tuhan Nabi Allah Musa ditinggal dasar Bani Israel ketok koyak ngono pak langsung mereka itu khianat mereka tadi itu nyembah tadi itu maka sampai berlalu 20 hari belum kembali itu Nabi Allah Musa jadi gini selama 20 hari itu mereka itu sudah bimbang disembah pondak disembah pondak tapi Musa Samiri meninggalkan disitu makanya jangan sampai melihat sesuatu yang kita bisa tergoda sekali kita melihat tergoda dua kali tidak tiga kali tergoda ini setelah dikatakan seperti itu ditinggal Musa Samiri selama 20 hari Bani Israel kelihatan bingung pak 20 hari Nabi Allah Musa datang terjadi fitnah sehingga mereka kecuali Harun Nabi Allah Harun dan 12 ribu orang paham ini tak Nabi Allah Musa manggal dibanting itu sampai nantikan di apa dipegang itu apa itu jenggotnya Nabi Allah Harun kamu kok seperti Indonda bukan aneh ini nanti ada lanjutkan kerjaan tapi setelah kejadian itu dimaafkan segala sama Allah tapi sehingga agar maneng ya 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 jadi pak kalau fitnah ini datang sama kita kira-kira kuat atau tidak ya Allah alam karena godaan fitnah ini bukan main-main pak lah orang ini kayak duit meskipun duit tidak asli bisa duit melok kok ketipu ketipu begini kadang-kadang karena dia tadi itu apalah batu zaman itu wapunari wapunari sampai tempat airnya yang itu diminum untuk barokah aja ini fitnah seperti itu pak nanti fitnah yang paling besar itu dajjal pak fitnah paling besar surga langit surga merokok sampai fitnah dajjal itu bapak mati ibu mati ini kuburan ini ini padahal ya buyar pak buyar makanya orang yang baca surat kahvi malam jumat terseramatkan dari fitnah dajjal digawai ini apa ini surga neraka siapa milih surga dajjal berarti nerokoni Allah siapa milih nerokoni dajjal ya surga Allah tapi tidak selamat di belah pedangnya dari dajjal belah yang dukung meningsor belak milih nerokoni dajjal ayo turun nabi Allah Isa dia apa di menara putih yang ada di surya di menara putih jadi turun dari langit langit berapa ha langit yang berapa dua turun turunnya ketika itu umat nabi Muhammad ketika itu akan solat subuh ha tapi tidak menjadi nabi pembawa risalah enggak risalahnya tetap nabi Muhammad mat tujuannya untuk bunuh dajjal lah dajjal kerungu pak nabi Allah isa kita dan dia tahu bahwasannya dia ini akan mati di tangan nabi Allah isa lari nang dinji lari digudak kenek cerak itulah paham itu mugodima mugodima dari permulaan permulaan dari kiamat itu sampai muncul juj wama juj barang ya sampai nanti muncul imam mahdi ya dari cucukku sendiri namanya ismuhka ismi muhammad bin abdillah namanya ya itu yang akan menjadikan kemakmuran setelah itu makmur pak nabi Allah isa ketika itu menghancurkan salib membunuh babi babi semuanya dibunuhi kemudian bayar jizya lagi muncul maneng apa juj wama juj juj wama juj itu juj wama juj dikatakan dalam tersirnya itu dalam surat kahvi itu bentuknya itu saking besarnya kupingnya kupingnya itu bisa dibuat tidur dibuat selimut tadi tidurnya kalau kuping selimut ini juj wama juj dimakan semuanya kemudian mati dimatikan oleh Allah s.w.t setelah mati di seluruh dunia dipenuhi di seluruh dunia dipenuhi bangkainya juj juj sehingga seluruh dunia bau busuk minta sama apa ini sama Nabi Allah Isa apa ini doa sama Allah didatangkan apa ini burung diangkati Allah diangkati kemana nah itu paham tidak sampai nanti Nabi Allah Isa wafat meninggal setelah itu muncul angin yang yang amat sangat tipis angin tadi itu tidak orang memiliki iman sedikitpun kecuali dia akan mati berarti kalau dia tidak punya iman sedikitpun dia tidak akan mati nututi kiamat makanya orang yang nututi kiamat paling jeleknya orang baru meninggal tinggal orang fusak orang jelek terjadi hari kiamat semoga selamat semuanya ya ya Allah wa'alam bisawab al-fatiha